Ada banyak wahana yang diterbangkan ke luar angkasa yang sedang menjelajahi planet kita, tetap surya kita, dan sekitarnya. Mereka akan memberi tahu kita apa yang mereka temukan di luar sana. Lalu, bagaimana cara wahana-wahana ini mengirimkan datanya ke bumi? Wahana luar angkasa mengirim informasi dan gambar kembali ke bumi menggunakan Deep Space Network atau yang disingkat DSN. DSN adalah kumpulan antena radio besar di berbagai belahan dunia. Mekanismenya, wahana luar angkasa mengirim gambar dan informasi lain ke antena besar ini. Antena juga menerima detail tentang di mana wahana luar angkasa berada dan bagaimana keadaannya. Pada saat yang sama, NASA menggunakan DSN untuk mengirim daftar instruksi ke wahana luar angkasa. Wahana luar angkasa memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Alat yang mereka gunakan untuk berkomunikasi tidak boleh terlalu berat, memakan terlalu banyak ruang, atau menggunakan terlalu banyak daya. Antena kecil di wahana luar angkasa dapat memancarkan sinyal radio yang lemah kembali ke bumi. Semakin jauh sebuah wahana luar angkasa, semakin besar antena yang dibutuhkan untuk mendeteksi sinyalnya. Antena terbesar di setiap situs DSN berdiameter 70 meter. Apa yang terjadi setelah antena DSN menerima sinyal? Pusat di setiap situs DSN menerima informasi yang masuk. Kemudian, mereka mengirimkannya ke Space Flight Operation Facility di Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, California. Di sana, foto dan data lainnya diproses dan dibagikan kepada para ilmuwan dan kita semua. Demikian video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk men-subscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton!